Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Classy Story channel yang memberikan informasi seputar trip dan otomotif baik di video kali ini Classy Story mau membuat video tutorial langkah-langkah menurunkan tanki BBM ya khususnya sedan nah yang pertama adalah dongkrak dulu mobilnya nah kalau dongkraknya cuma punya satu seperti punya saya ini yang penting rodanya terangkat dulu nanti bisa diganjal pakai kayu atau apapun yang kuat untuk mengganjal ya nah kedua roda ya menurut biasanya roda belakang soalnya tanki ada di bagian agak belakang nah setelah roda terganjal seperti ini selanjutnya adalah dongkrak tankinya tankinya kenapa didongkrak supaya nanti kalau misalnya turun itu tidak langsung anjlok ya kalau bautnya sudah terlepas semua tidak langsung anjlok nah setelah siap untuk diturunkan nah ini ini sudah saya lepas ya ini lepasnya agak susah harus dicongkel pakai palu kayak nah disini ada dua ya yang kecil sama yang besar yang besar untuk pengisian pas kita isi bensin di pom dan yang kecil untuk sirkulasi udara nah yang selanjutnya adalah ini ya tempat untuk penyangganya penyangga pipa besar dan kecil itu nah ini dilepas dulu agar nanti pas tankinya sudah turun itu bisa leluas dan sekarang kita lepas kedua selang ini yang selang yang besar untuk menuju ke karbu dan yang selang kecil selang balik nah ini ketika dilepas dua-duanya akan keluar bensin ya nah dari sini kita tampung dulu untuk mengeluarkan semua bensin agar nanti ringan ya pas menurunin tankinya nah kalau tanki mobil teman-teman ada bautabnya seperti ini lebih enak lagi untuk mengeluarkan isi bensinnya ya jadi seperti ngeluarin oli mesin itu ya nah jangan lupa ini lepas dulu soketnya soket yang dari tanki ya nah ini kalau biasanya kalau sedan ada di bawah jok nah teman-teman cari saja nanti kalau misalnya tidak dilepas nanti pas tanki turun melahan kabelnya bisa putus ya jadi langkah lebih baiknya sebelum turun tanki itu soketnya dilepas dulu nah sekarang tinggal ngelepas baut tankinya nah ini ada empat ya di depan ada dua di belakang juga ada dua kanan-kiri kelihatan kok jelas jadi gak usah susah-susah nyarinya nah ini baut satu sudah saya lepas ini baut yang kedua nah agar lebih mudahnya diusahakan pakai kunci seperti ini ya yang panjang kunci shock soalnya kalau tidak panjang itu nanti bisa kenal pot kena samping-sampingnya atau di sekitarnya jadi susah nah sekarang pindah yang sebelah sini ya sebenarnya nurunin tanki itu gak susah ya tapi yang bikin malasnya itu adalah ngolongnya ini ya apalagi sedan ya soalnya pendek banget jaraknya dengan tanah atau jalan nah ini yang bikin malasnya adalah ngolong-ngolong seperti ini ya nah akhirnya terlepas dan sekarang kita tinggal nurunin tingginya ya kita dongkraknya diturunin dari dikit sebenarnya kalau misalnya tingginya sudah kosong itu ringan ya jadi gak perlu dongkrak ya dongkrak cuma buat penahannya nah ini kalau masih ada isinya seperti ini jadi harus pelan-pelan ya biar nanti tidak langsung nah ini masih ada isinya nanti saya bumpetin saja nah sekarang kita turunkan pelan-pelannya tankinya sambil disanggak seperti ini terus dongkraknya diturunin pelan-pelan nah ini yang bikin ribet-ribet ya seperti selang tempat pengisian itu ya selang yang besar nah ini nyantol bentar harus diurut misalnya ini ada besi penyangganya itu jadi tidak bisa langsung turun nah akhirnya bisa terlepas juga ya ini nah tinggal tarik saja nah ini dia tankinya kotor banget ya nah rencana saya mau bongkar pelampungnya sekalian karena pas diisi hampir penuh itu atau penuh kurang dikit saja itu kembalahan langsung balik ke E atau kehabis ya berarti kan ada errornya atau tidak akuratnya ya nah ini nanti saya bongkar ada apa ada permasalahan apa di dalam pelampungnya kalau misalnya gak bisa dibenerin ya diganti ini sekalian nanti mau saya cuci yang bagian luar nah bagian dalamnya nanti saya cek bersih apa kotor kalau kotor ya di kuras sekalian ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini untuk video tutorial berikutnya atau bongkar pelampungnya ini kita sambung ke video berikutnya nah sekian dulu dari klasi story walaikumsum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati